Halo sahabat liputanam.com, newsclass edisi 24 September 2024 kembali hadir bersama saya Teddy Tristetio Berti. Kira-kira ada informasi menarik apa aja ya hari ini? Di informasi viral pertama datang dari Presiden Jokowi Dodo yang kembali berpamitan kepada masyarakat menjelang purna tugas pada 20 Oktober 2024. Jokowi pun meminta maaf kepada masyarakat apabila dirinya ada salah dan kekurangan selama 10 tahun menjabat sebagai presiden. Hal itu disampaikan Jokowi di hadapan masyarakat saat mengunjungi Pasar Mawar Pontianak, Kalimantan Barat pada selasa 24 September 2024. Jokowi tampak mendampingi Menteri BUMN Erick Thohir dan juga Menteri ESDM Bahlil Laha Dalia. Jokowi mengatakan sebulan lagi saya akan purna, mohon maaf sebesar-besarnya kepada bapak ibu sekalian. Seperti diketahui Presiden Jokowi Dodo memulai menjabat sebagai presiden pada 20 Oktober 2014 saat Pilpres tersebut Jokowi terpilih sebagai presiden bersama pasangannya Wakil Presiden Yusuf Kala. Dalam Pilpres 2019 Jokowi kembali terpilih untuk masa jabatan yang kedua. Kali ini ia didampingi oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Masih terkait Presiden Jokowi Dodo yang akan pensiun dan akan menerima sejumlah hak keuangan setelah menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia dan berakhir pada Oktober 2024. Meski pensiun, Presiden Jokowi sebagai mantan Presiden akan mendapatkan sejumlah fasilitas layaknya mantan Presiden sebelumnya. Jokowi berhak mendapatkan uang pensiun sebesar Rp30,24 juta per bulan yang merupakan 100% dari gaji pokok Presiden. Jokowi juga akan memperoleh tunjangan sebesar Rp32,5 juta per bulan. Kita beralih ke informasi viral terakhir kali ini soal kecelakaan maut yang melibatkan bus Surya Bali dan dua truk Tronton yang terjadi di Jalan Panturapati, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Batangan. Akibat peristiwa maut itu ada enam orang yang dikabarkan meninggal dunia. Di lantas polda Jateng, Kombespol Soni Irawan mengatakan, lebar jalan dan penerangan sangat baik, sedangkan penyebab sementara dimungkinkan karena sopir bus yang mengantuk. Demikian news last edisi hari ini, saya Teddy Trisetioberti undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!